Hari libur sekolah yang bertepatan dengan libur natal dan tahun baru membuat sejumlah tempat hiburan wisata keluarga di kota Palembang mengalami lonjakan pengunjung salah satunya wahana wisata air yang berada di KM12 yang ramai dilatangi pengunjung Menurut Wawan Setiono, operasional wahana air Amanzi yang ditemui Jumat 25 Desember 2015 mengatakan lonjakan pengunjung telah terjadi sepekan terakhir dimana pada hari biasa hanya 500 pengunjung sekarang mencapai 2.000 pengunjung meningkat lebih dari 100% Untuk harga tiket sendiri di hari libur dan tanggal merah memang sedikit mahal namun hal tersebut sesuai dengan fasilitas wahana air yang diberikan setidaknya ada 9 wahana air yang dapat dimainkan yaitu seluncuran dengan tinggi yang bervariasi dan mencapai puluhan meter peningkatan sekitar 100-200 persenan pengunjung biasanya di 1.000 kita di 2.000 lebih ya 2.000 sampai 3.000 perharinya hari biasanya kita di 500-1.000 sementara itu Yudi warga kebun bunga yang memang sengaja datang bersama keluarganya untuk berlibur sekaligus bermain wahana air karena ingin merasakan sesuatu yang beda dibandingkan berwisata outbound ke sini dengan siapa? seluruh keluarga keluarga besar rompongan kenapa memilih liburan ke wahana air bang? aman sih? iya kenapa? wahana air gimana ya? kalau yang lain kayaknya udah kasi di Palembang ini kecuali air Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV